Pengisi suara Sabu selingkuh. What? Aduh. Toru Furia, 70 tahun, yang menjadi sayu atau pengisi suara dari karakter Sabu di One Piece, di Detective Conan, Rey, dan di Gundam Mobile Shoot sebagai Amuro, Dragon Ball Yamcha, memutuskan mengundurkan diri dari perannya dari One Piece dan Detective Conan setelah skandal perselingkuhannya terkuat. Dia berselingkuh dengan seorang fans yang bernama Aku, 33 tahun. Dan mereka sudah menjalin hubungan ini selama 4 tahunan lebih. Awalnya, Aku sering mengirimi surat sebagai fans kepada Toru. Dijawab oleh Toru, dan ya, mereka hubungannya berlanjut sampai berselingkuh. Yang namanya juga orang dewasa selingkuh, pasti mereka berolahraga nih, dalam bandar kutip. Mungkin mereka cuma makan doang. Singkat cerita, pada tahun 2021, ini Aku malah hamil. Waduh, ini kakek-kakek. Geren juga ya. Toru Furia di sini mengaku, selain berselingkuh, dia juga sempat melakukan tindak kekerasan terhadap Aku karena Aku meminta pertanggung jawaban dan ingin Toru menceraikan istrinya. Waduh, tuh, ini Sabu siapa yang mengganti Seiyunya? Bukan apa-apa guys, serius, bukannya apa-apa nih. Mungkin kesannya Aku kayak mengejek skandal ini ya, tapi ya, ya menurut Kalian gimana? Kalian waktu membaca cerita ini, waktu membaca kabar ini, jujur pada saya, kalian ketawa? Atau ipe? Jujur saya malah geli, Cuy. Geli segeli-gelinya. Bro, kalau perselingkuhannya dimulai dari 2019, itu berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Sekarang aja umurnya Toru 70 tahun. Pak Toru ini 70 tahun. Itu berarti sekitar berapa? 66. Iya, 66 tahun. 66 tahun selingkuh dengan wanita berumur 30 tahun. Dan masih berdiri. Gue gak cuman berdiri, Cuy. Ini bapak-bapak, mbak-mbak satu ini masih talk chair, men. Gokil. Ini, aduh, gokil. Saya malah iri. Saya malah iri. Ini cerita dikit, saya nikah itu 2019. Waktu itu saya promil-promil itu pro-gamil sama istri saya, karena saya gak pengen punya anak, tapi belum dikasih sama Gustiowo. Dan anak saya itu baru lahir 2023. Saya nunggu hampir 3-4 tahunan. Mati-matian tuh. Ini bapak umur 68 tahun, tahun 2019 udah ngambilin anak orang, bukan anak orang, orang berarti ya, ngambilin orang 30 tahun yang di tahun 2021, katanya minta di kekerasan sekaligus di, ya kamu tau lah ya, kalian tau lah ya, biar perselingkuhannya tidak terbongkar dan karirnya tidak rusak. Ngertilah harus diapain, saya gak bisa menjelaskannya di sini. Itu bener-bener menjadi salah satu berita, skandal, yang bukan bikin saya ibe. Karena seiyu-seiyu di Jepang, kayaknya gak cuman seiyu. Entertainment di Jepang itu banyak banget skandalnya tentang perselingkuhan. Ini salah satu skandal perselingkuhan yang saya ketawain malah. Serius, saya ketawain. Gak cuman ketawain, saya salut. Salut sama Pak Toruma. Salut banget. Ini aneh banget cuy. Aneh banget. Tapi menarik banget untuk kita bahas. Karena setelah ini bagaimana dengan nasib Sabu? Karena Bapak Toru ini salah satu seiyu yang cukup besar namanya. Untuk karakter yang beliau mainkan itu karakter-karakter yang cukup ikonik. Selain karakter Sabu, karakter lainnya yang cukup ikonik itu adalah Amuro dari Mobile Shoot Gundam, Ray tadi dari Detective Conan, Tuk Sedomas dari Sailor Moon, ini kayaknya cuman saya yang tahu, angkatan saya yang tahu ya. Terus Seiya dari Senseiya, yang dulu banget, anime yang dulu banget, Yamcha Dragon Ball. Ini karakter yang gede banget. Makanya Toru Furunya ini bukan sekedar aktor yang sepele. Ini karakternya gede yang dia main. Kan namanya juga udah gede, kena skandal perselingkuhan menghamili orang di umur 68 tahun. Gokil. Dan aku akan membacakan sedikit artikel nih. Ini dari Facebook. Aku dapat dari Parah sih. Beberapa waktu lalu, pengisi suara yang tergolong cukup legendaris diketahui berselingkuh dengan penggemarannya sendiri. Dia adalah Toru Furunya, 70 tahun. Dan selingkuhannya yang namanya disamarkan sebagai Aku, 33 tahun. Oh, namanya Samaran Aku. Alasan aku menyukai Pak Toru karena mengaku sangat terpesona dengan suaranya Furunya, Re atau Toru Amuro pada film Conan. Terpesona karena suara, gokil. Dan sejak saat itulah, dia rutin mengirimkan surat penggemar ke Pak Toru sebanyak 45 kali. Wow. Singkatnya pada tahun 2019, Aku ini mendapatkan surat balasan dari Pak Toru ini dan juga mendapatkan SMS rahasia dari Pak Toru. Oh, Pak Torunya juga agak gatel ya. Dari sana aku mulai merasa kalau perselingkuhannya sudah dimulai sejak hari itu. Hei, Anda harusnya sudah stop, Bu. Aku mohon maaf nih. Pak Torunya juga aneh-aneh banget. Setelah 2 bulan sejak mendapatkan SMS pertama, Aku dan Pak Toru pergi ke hotel. Berolahraga. Mereka sedang berolahraga. Singkatnya saat sedang melakukan olahraga kasur, Pak Toru membesikan ke telinga Aku. Katanya dia sudah tidak bisa trot lagi atau sudah tidak akan bisa memberikan keturunan. Selain itu, menurut pengakuan Aku, selama dirinya melakukan olahraga kasur bersama Pak Toru, Pak Toru ini kadang sering melakukannya, dubbingnya, ya Allah, Pak Toru. Wah, anda ini bener-bener ya. Pak Toru ini kadang sering melakukan dubbingnya sebagai Furuyare atau Toru Amuro. Jadi kata-kata khas yang sering diucapkan karakter itu, dia ucapkan juga pada saat... Duh, kusen. Lucu. Kalian yang pasti tadinya Iba sekarang ketawa nih. Lalu pada tahun 2021, Aku hamil. Singkatnya, Aku kembali mendatangi Pak Toru dan protes atas apa yang terjadi pada dirinya. Ya jelas. Karena sebelumnya Pak Toru selalu bilang kalau dirinya tidak akan bisa lagi memberikan keturunan. Namun faktanya saat ini, Aku sedang mengandung anaknya Pak Toru. Pak Toru terkejut saat mendengar berita tersebut dan memohon-mohon kepada Aku untuk... Itulah yang tadi Aku jelasin, karena hal tersebut bisa berdampak ke pekerjaannya. Dan setelah itu, perselingkuhan yang berlangsung selama 4 tahun, 6 bulan, spesifik banget. Dan setelah itu, perselingkuhan yang berlangsung selama 4 tahun, 6 bulan pun berah. Terakhir. Bagaimana? Bagaimana pendapat kalian mengenai kejadian ini? Oh, ini ada tambahan dari pendulisnya nih. Walaupun beritanya lagi rame di Jepang, tapi gue masih belum tahu pekerjaan Aku ini apa. Tapi jujur Aku ini dari foto-fotonya cantik banget. Apakah dia seorang model? Nggak tahu. Dan memang kayaknya iya sih. Aduh, ini malah temanku komen. Wah, sabu penembak dalam ternyata. Uset, yo. Kalian nggak jadi iba kan? Kalian geli kan sama saya. Saya merasa bersalah karena saya menertawakan skandal ini. Tapi saya harus akui kalau saya ketawa ngebahas berita ini. Aduh, Pak Toru, Bu Aku. Udah lah. Bagaimana dengan kalian ini? Nggak ada teori-teori nan? Komentar kalian aja deh mengenai dengan Seiyu. Pak Toru di sabu ini. Karena saya bahasnya lebih ke One Piece. Kira-kira ada nggak Seiyu yang cocok untuk menggantikan Pak Toru? Karena jujur-jur untuk dunia Seiyu saya nggak terlalu ngerti orang-orangnya ya. Cuman kalau suaranya ini, ini, ini kayak tahu nih. Tapi namanya siapa saya juga nggak ngerti. Kayak suaranya yang jadi Nanami Kento itu kan khas banget. Saya lupa nama Seiyunya. Tapi itu suaranya kalau saya denger di anime lain. Ini perasaan suaranya sama dengan Nanami Kento. Nah, silakan komentar di bawah. Bebas mau komentar apalah. Terserah kalian deh. Saya Vincent Ugra, udur diri. Ciao.